Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lebih parah daripada ibu kemudian saat sakit itu terlihat pesimis, putus asa kok saya gitu kan sebagainya, jadi undanglah saya datang obrol saya bilang ibu berbahagialah ibu yang menjadikan bukan orang lain, kok bisa Ustaz? karena tidak semua sakit itu jadi buruk tidak semua sakit itu tanda dari keburukan maksudnya Ustaz, bukankah Nabi Ayub itu sakit bahkan lebih parah penyakitnya daripada ibu Nabi Ayub salah apa sama Allah sampai sakit Nabi Ayub punya dosa apa, jadi tidak semua sakit melengkap dengan dosa, ada sebagian sakit itu bagian dari dosa sehingga dipaksa kita menyebut nama Allah ya, makanya orang sakit itu banyak kemungkinan diampuni dosanya oleh Allah, karena saat sakit banyak ibadah banyak istighfar, maka saya katakan pertama bu, berbahagialah karena bagian dari sakit itu satu wasilah untuk mengampuni dosa-dosa kita maka Masya Allah ibu yang diberikan sakit bukan saya, bukan yang lain boleh jadi ada cinta Allah yang mereka ingin mengubuhkan dosa-dosa yang kedua ada petunjuk dalam Al-Quran justru dalam sakit itu itu bisa mengembalikan semua keindahan-keindahan hidup yang boleh jadi setelah semua akan berlipat lebih daripada sebelumnya maka saya contohkan Nabi Ayub teman-teman sekalian ini sebagai penutup kisahnya dari Quran Surah ke-21 ayat 83-84 perhatikan lebih baik ayub orang kaya istrinya cantik baik setia punya anak 12 kaya oh Masya Allah punya kedudukan keluarga bagus anak 12 jalan bertahun-tahun satu ketika saya kan menggoda gak pernah surut ibadah luar biasa minta kepada Allah untuk menggoda Ayub A.S. lewat tiga kondisi satu kejadian pertama minta kepada Allah supaya hartanya dihabiskan semua dalam sehari maka dalam sehari habis semua hewan termaknya mati semua kebun-kebunnya terbakar semua dalam sehari anda kalau kerja sehari misalnya omset hilang gaji hilang sehari kan keluhan luar biasa Nabi Ayub sehari jatuh fakir semua hilang apakah mengeluh tidak berkurang ibadah tidak malah makin nambah makin penasaran setan minta lagi kepada Allah tapi disini nanti ada hikmah di ujung di akhirnya maka diuji dengan yang kedua apa ujian keduanya anaknya semua meninggal 12 orang meninggal seketika ada satu sakit kita gelisah Nabi Ayub meninggal semuanya 12 orang meninggal apakah berkurang ibadahnya tidak makin giat dari yang pertama terakhir setan minta ya Allah uji dengan penyakit maka diujilah dengan penyakit yang tidak pernah dialami oleh orang sebelumnya dan tidak akan dirasakan orang setelahnya apa yang terjadi malah makin tambah istriya pernah berkata begini kalau dalam bahasa kita pahpapakan Nabi berdoa lah minta kalau bapak berdoa setidaknya disembuhkan apa jawab Ayub perhatikan kesalahan Ayub ma berapa lama kita sehat kita senang kita kaya kita bangga 20 tahun ada yang menyebutkan 70 berapa lama kita di uji dengan penyakit 7 tahun baik nanti sajalah kalau sudah 20 tahun baru aku minta kepada Allah aku malu dulu kita kaya 20 tahun sekarang baru fakir 7 tahun sudah mengadu aku malu dulu kita sehat 20 tahun sekarang baru sakit 7 tahun sudah mengeluh nanti kalau sakitnya sama dengan sehatnya fakirnya sama dengan kaya baru aku minta kepada Allah kalau orang paham dengan sakit itu ada ampunan dengan kenikmatan dan sebagainya tentulah masya Allah kenikmatan di dalamnya ada seorang ulama kalau gak sakit dalam sepekan dia nangis dia tanya kenapa engkau menangis aku takut aku punya dosa sepekan ini gak diampuni oleh Allah kenapa aku gak sakit dia katanya ini ada ulama yang mengharapkan sakit karena takut dia ambuni dosa nah yang paling menarik teman-teman sekalian lalu tibalah kemudian penyakit itu mengganggu beliau ibadah disini rahasianya disini saya ajarkan amalannya boleh praktekan pikirnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan amalannya begitu penyakitnya mengganggu beliau untuk ibadah dan saya buka kisah ayub kata Allah terimakan dengan nahunya dan saya buka kisah ayub Allah kepada sebelumnya perhatikan cara bacanya ketika disini masuk asal saya tutup ketika penyakit itu mengganggu ia untuk ibadah maka mulailah ia berdoa kepada Allah perhatikan doanya ya Allah engkau yang paling sayang jika yang paling sayang tidak menyembuhkanku kepada siapa lagi aku mau penyakit ini sudah mulai mengganggu aku untuk ibadah ada rumus kata perang ulama disini kalau bapak ibu diuji dengan penyakit termasuk berat kata dokter yang gak mungkin sembuh maka bacakan dikit nabi ayu ya Allahumma anni masani buru wa anta arhumur itu ada di koran 21 ayat 83 bacakan dikit pegang yang sakitnya minta kepada Allah tapi hadirkan janji dalam hati bahwa kalau anda sembuh sehat saya akan mulai beribadah dengan baik kepada Allah karena nabi ayu mikirnya dibacakan ya Allah ini penyakit mengganggu saya saat gak mengganggu biasa aja tapi saat mulai mengganggu ibadahnya sehingga sulit untuk sholat sulit ibadah mulai minta ya Allah mengganggu saya ibadah nih saya gak bisa khusyuk nih maka ketika penyakit disandingkan dengan ibadah Allah kemudian turunkan rahmat jadi sembuhkan seketika buka ayat 84 kami jawab langsung doanya kami hilangkan semua sakitnya maka kami kembalikan semua anaknya jadi begitu ayub sembuh dengar semua sekampung karena ayub baik senang berbagi maka setiap yang datang bawa makanan bawa ternak bawa ini jadi kayaknya naik dua kali lipat dari sebelumnya setelah itu sembuh berhubungan lagi dengan istrinya setiap berhubungan hamil kandung kembar kembar kembar-kembar sampai kembar 12 kali 24 anak sebelum 12 jadi 24 nah yang paling menarik saya akhiri wazikrolila abidin kata Allah ini pengingat bagi hamba-hambaku di masa depan yang punya keadaan yang sama dengan ayub kalau sakit seperti ayub dia amalkan dikit ayub aku akan sembuhkan seperti aku sembuhkan ayub badakan dikit itu dengan niat ibadah kepada Allah dan berjanjian untuk lebih mendekat kepada Allah ini saya akan sembuhkan saya pernah praktekan itu saat saya dirawat di rumah sakit pada penyakit yang kata dokter ini sulit butuh waktu tapi malam saya bangun saya tayamum saya minta kepada Allah diantaranya saya bacakan itu besoknya terjadi sesuatu yang luar biasa hari pertama dokternya manggil apa yang dirasakan D? adik hari kedua panggil mas mas bagaimana perkembangan hari ketiga panggil bapak karena tahu saya sudah punya anak bagaimana pak katanya hari keempat biasa visit jam 11 datang jam 7 ketok pintu Assalamualaikum Assalamualaikum nyata dokter tadi kok bisa begini katanya ustad panggil ustad adik mas bapak ustad dari keempat bapak ini cari info dulu harusnya ini belum naik darahnya harusnya masih begini kok bisa katanya saya juga kesehatan ya begini begini jadi ustad itu kita hari itu tiba-tiba datang pasir lain naik ke atas saya pastinya ustad yang sama dokternya dengan ustad kenapa bu ini anak saya sulit katanya gak sembuh-sembuh terus kenapa kesini ya saya ketemu dokternya katanya suruh ke saya saya bilang ya sudah bacakan saja yang baca siapa anaknya ya bukan ibu anaknya itulah anak saya susah pak ya silahkan ya kalau mau sampai berapa lama disini tiba kemudian saya akhiri datang lagi satu orang tangga ustad ya pak ini mohon masih kertas ini apa pak itu di kertas itu anak saya dua orang perempuan besok mau ujian maksudnya apa ustad kan sakit doa orang sakit cepat dijawab tolong doakan orang sakit